Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pelati Persib Bandung, Robert Alberts, memastikan sudah ada satu slot pemain asing Asia yang akan menjadi kekuatan timnya di BRI Liga 1 2022 per 2023 Namun, pelati asal Belanda itu masih menutup jati diri pemain asing Asia yang akan begabung ke Persib Kabarnya, pemain asing Asia yang akan merapat ke tim Maung Bandung berasal dari Filipina Kami akan langsung merekrut pemain Asia saat kami bermain di turnamen Piala Presiden Meskipun masih berada di tim nasional, jelas Robert Alberts setelah memimpin sesilatihan di Stadion Persib di 3 laga tersisa, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022 Artinya setelah tugasnya bersama tim nasional selesai, dia akan gabung bersama Persib Selama Piala Presiden kami bisa memantaunya, lanjut Robert Dengan Robert Alberts menyebut, pemain asing Asia pengganti Bruno Kantranheide bermasalah pada otot yang tertarik Tiga pemain Persib lainnya yang masih membela tim nas Indonesia Ya, dia akan gabung kami bersama Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Mark Klock Jadi mereka akan datang berempat untuk bermain di perempat final Itu target kami, ungkap pelatih berusia 67 tahun itu Hal senada diungkapkan Direktur David Persib Bandung bermartabat, PBB Tapi dia masih dalam penanganan tim medis Menurutnya, pemain Asia yang baru itu tidak akan menjalani trial lebih dulu Tetapi langsung direkrut Langsung tunjuk, enggak ada seleksi dan dia sudah pasti menjadi bagian dari Persib, tegas Teddy Namun, Teddy juga enggan menyebutkan nama pemain Asia barunya tersebut Ditunggu saja Kalau sudah datang akan jelas Yang pasti dia sudah menjadi skuad kami Tutur Teddy Chayono Untuk masalah cedera David Sudah ada kemajuan Tapi dia masih dalam penanganan tim medis Mark Hartman OTW Indonesia Langsung dikontrak Persib Bandung Dua pemain ini siap diresmikan Persib Bandung Pemain asal Filipina, Mark Hartman dikabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!